Nah, jadi kalian itu nggak semakluk mau milihnya SPM, kak, atau mau SPMM, atau mau apa, gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tandai kesempatan tutorial. Hari ini saya akan menjelaskan load pattern, yaitu pembuatan pembebanan. Kenapa saya lebih konsen ke load pattern dulu? Karena itu langkah pertama ketika kita mau membuat, memasukin pembebanan. Jadi pertama-tama kita membuat load pattern dulu. Nah, jadi kalian buka dulu etap kalian sebelumnya, terus kita mulai membuatnya. Caranya klik define, terus kalian klik load pattern. Nah, nama-nama pembuatan yang kita buat nantinya akan kita lanjutkan untuk membuat kombinasi pembebanannya. Nah, untuk itu kita lihat dulu di S ini pembebanan kita. Kita masih pakai yang 2013 ya, karena pembuatan yang baru untuk pembebanan. Nah, ini kombinasi dasarnya. Kita ada dead load, live load, terus LR, yaitu live roof, beban, hidup atap. S, salju, karena kita Indonesia kita nggak bersalju, jadi kita nggak pakai. R, itu rain hujan. W, itu wind, angin, terus apalagi ini. Eh, itu equit, gempa. Nah, udah tau nama-namanya, terus kita buat dari sini. Jadi untuk load pattern ini saya akan lebih konsen ke gempanya ya, karena pengisian gempanya ada cara sendiri. Nah, beda ya, dead untuk mati, dead ya. Terus live untuk live sendiri, kita ada dua, yaitu live non-reduksi dan live yang reduksi. Bedanya apa, mbak? Nah, bedanya itu, kalau live reduksi, itu beban yang sudah dikurangin. Nah, kalau non-reduksi, itu beban yang tidak dikurangin. Itu dari mana, mbak, cepatnya? Yo, no, tau di S&I kita. Nih, di S&I kita nih. Di S&I kita dijelaskan masalah hidup, beban hidup. Beban hidup. Kita turun bawah nih, sebentar. Kita tutup kapan. Di tabel keempat. Nah, ini dia. Ini jadi maaf ya, ini saya udah mulai magang. Jadi saya udah mulai masuk di daerah pekuliahan saya, di Togang. Kontrakan saya dekat dalam di jangka fisik, diharap maklum. Nah, ini ya. Untuk beban non-reduksi, yaitu tidak ada pengurangan. Nah, sedangkan yang reduksi, ada pengurangan. Sebesar apa? Kalau di S&I kita, sebesar 0,25. Tapi ini ada cara-caranya ya. Tapi kalau untuk pemodelan kita, kita menggunakan meshorge, nanti bakal dipakai 0,25. Sesuai yang ada di sini aja. Nah, terus syarat lainnya apa, mbak? Yang membedakan non-reduksi dan reduksi? Yaitu bebannya sendiri. Bebannya sendiri. Jadi, kalau kalian mau ngiputi beban yang reduksi, yaitu bebannya tidak dikurangin, yaitu bebannya jika lebih dari 4,79 kN. Nah, di sini udah tersedia ya. Ini berarti bebannya 4,79 kN ke atas, dia termasuk yang reduksi. Nah, sedangkan non-non, berarti kebalikannya, yang kurang dari 4,79 kN, dia termasuk yang reduksi. Nah, ini reduksi. Nah, ini reduksi kN 4. Nah, ini kalau kita kan kantor asuransi nih. Nah, saya udah buat seperti ini. Untuk pertemuan, saya pakai 4,79 kN, masuknya live non-reduksi, yaitu jadat pengurangan. Terus, tangga juga iya. Kalian bisa cek sendiri di S&E. Yang bedanya cuma kantor ya. Kantor itu kayak ruang kerjanya gitu-gitu. Jadi, saya buatnya 24. Sudah, seperti itu. Kita buat dulu. Di sini, saya buat non-reduksi dulu. Kita modify. Terus, kita buat yang reduksi. Mulut. Sudah, terus kita buat. Apalagi, jadi beban hujan ya. Hujan di sini nggak ada lain. Jadi, kita pakenya hidup aja. Nggak apa-apa. Terus, toloh hujan. Terus, hidup atap. So, live roof. Di sini, roof live ya. Kita add new load. Terus, beban angin. Beneranya, ini saya tidak akan memudahkan beban angin juga. Nggak ngiputnya beban angin. Karena gedungnya juga pendek juga. Jadi, nggak apa-apa. Kita tambahkan aja. Add new load. Terus, yang terakhir, kempa. Nah, kempa sendiri ada arah X sama arah Y ya. Jadi, saya buat. Gempa. Tapi, kalau untuk load pattern, kita membuat gempa static. Bedanya apa, static dan dinamik? Kalian ada mata kulahnya. Belajar sendiri. Biar pinter. Nah, XS terbuat ya. Ra X. Intinya, kalau load pattern, kita kan nggak masukin response spectrum atau time history. Nah, jadi itu termasuknya static. Berarti kalau di pembajaran ini ya. Kita ganti di sini, sismik. Jangan lupa. Kita ke S&I-nya. Tapi ini yang ikuti. Kita ngikutin S&I itu. Ikuti S&E ya. S1,6. Sudah, kita add new load. Terus yang arah Y, kita buat juga arah Y. Kita add new load. Nah, ini yang saya akan konsenkan karena saya juga nggak buat tutorial yang lama dulu karena saya juga masih ada kesempatan lainnya. Nah, jadi saya nyicil dulu ya. Kita buat nyicilan dulu. Yaitu membuat default pattern-nya. Sudah, kita buka. Kita modify letterer load. Nah, untuk mengisi ini, kita harus menentukan pertama ya, kayak ini. CT ini. CT-nya ada di XS&I kita, tapi kita pakai ini. Terus, karena kita arahnya bukannya X, berarti ini ya, kita hilangin X. Kita hilangin X. Terus, pertama kita harus mengerti ini. Nanti saya akan menjelaskan tentang ini. Terus, yang kedua masalah ini. SS, S1. Nah, dan yang bawah ini. Kalian kalau ada tepat mata kuliahnya, kalian tahu kan? Kita akan membuat response spectrum. Karena kemodel ini saya akan menggunakan response spectrum ya. Nah, mbak, ini tepatnya dari mana? Nah, Alhamdulillah, karena dari Puskim sudah ada, yang terbaru, 2019. Kalian bisa akses ini. Di sini. Nah. Terus, saya pakai yang koordinat aja ya. Lebih akurat daerah tempatnya. Misalnya, saya kepingin untuk daerah Dugdam. Di mana nih? Saya mau ngambil daerah Jogja. Kita ambil daerah Jalan Cakal aja ya. Mana Jalan Cakal? Nah, ini. Dugdam. Hmm, anaknya ambil dari mana ya? Nah, daerahnya masih kosong. Oh. Kalimik. Karena kan tuh kosong bayangnya tuh. Jangan apa di tempatin. Dikapannya kita, perusahaan kita bikin kantornya di daerah situ. Nah, ini dia. Ini Kalimik. Kosong sih sekarang. Nah, gak tahu nih. Modi siapa. Nah, kita ambil koordinatnya aja. Dari mana koordinatnya ini lho? Nah, minus 7 ini nih. Sampai lapang. Kita copy. Itu adalah lintangnya. Terus kita ini lagi. 110 ini. Kita copy. Itu adalah bujurnya. Terus kita tampilkan. Tetap. Nah, ini dia. Nih, kita tampil lagi aja. Mata gak kelihatan itunya. Nah, ya. Nah, disini tuh sebenarnya kita harus tahu jenis tanah kita. Kelas situsnya kita. Apakah batuan? Apakah tanah sedang? Apakah tanah lunak? Nah, itu kalian bisa dapatkan dengan data tanah. Yaitu bisa dari NSPT. Bisa dari Sondir. Nanti bisa menjelaskan di setanah kalian. Intinya itu. Tapi kalau untuk di SNI. Di SNI Gempa itu menggunakan SPT ya. Oke, NSPT. Nanti kalian bisa cek sendiri. Jadi, untuk sekarang saya anggapnya kalau daerah Jogja biasanya sedang. Ini saya anggap sedang dulu aja. Itu daerah cakal kebawah loh ya. Kalau cakal atas itu daerah batuan. Itu biasanya. Nah. Sekarang kalau ini belum muncul. Hmm. Sedang. Nah, ini dia. Nah, untuk SNI yang terbaru Gempa ini. Perbedaannya yaitu adalah ini. TL. Nah, di SNI ini ada TL-nya ya. Nah, TL ini lihat dari mana mbak? Yo, lihatnya dari SNI kita no. Nih, kita lihat nih. Paling bawah nih. Di petanya, petanya. Wah, ini para-para suku kita. Kita mau buat SNI ini. Nah, ini dia. TL itu kita dapat dari peta Gempa ini. Nah, untuk Jogja sendiri. Dari bawaan... Apa namanya? RS... Apa ini? RS Agus Kim ini. Sudah tahu kalau itu sebesar 6 ya. Nah, tapi kalau mau cek pasti, lanjut ke kalian sini. Ini kayak... Oh, boleh balik. Kebalik. Calamutri mana nih? Nah, ini ya. Nah, ini. Nah, lihat di sini. Di arah tempat kalian mau kalian desain tuh, apa nih tempat yang di luarannya nih? Kuning, hijau, merah. Nah, kalau Jogja ini saya lihat merah ya. Uh, 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 nah ini. Ini daerah sini merah ya. Nah, saya ambil lokasinya merah. Jadi, ambilnya 6 detik. Jadi, kalau lokasi kalian hijau, daerah sini mulai 20 detik. Atau muda dikit, 16. Kuning, 12. Oren, 8. Kalau udah merah, 6. Nah, gitu ya dapetnya ya. Oke, kita langsung ke sini. Nah, kita udah dapet nilai segini kalian masukkan nih. Yaitu SS, S1. Nah, bedanya sama pushkim yang 2011-2012 itu. Dia itu yang diketahui FA sama itu ya. Tapi kalau ini cuma SS sama S1. Padahal kalau SS sama S1 kita... Seharusnya ini dari perhitungan. Perhitungan dari SS, S1, FA, dan FV. Nah, tapi nggak apa-apa. Karena kita diketahuinnya SS sama S1. Nih, SS sama S1. Kalian nggak tahu nih. Menemuin apa namanya FA sama FV-nya. Nah, kalian pakai rumus-rumus aja. Nah, di sini nih. Ini udah saya buatkan. Seperti ini dapetnya. Nah, kalian tahunya kan SS nih. S1-nya seharusnya ini. SDS-nya ini. SDS-nya ini. SDS-nya ini. Nah, dari SDS kalian bisa tahu SMS. Nah, kalau cari SMS-an, 2 per 3 SDS. Kita balik aja. Jadi, 3 per 2 kali SDS dapatnya segini. Dari FA. Nah, itu kan dari SMS dibagi SS. Nah, udah kita gunakan ya rumus itu. Tinggal kita balik aja. Biar kita dapat nilai-nilai yang tidak diketahuin dari si Kuskim itu. Nah, ini udah seperti ini. Kita udah dapetkan seperti ini. Terus hasilnya seperti ini. Nah, jadi kalau di SMI 2019 yang baru, response spectrum kita itu seperti ini ya. Jadi ada perpanjangan tim. Nah, ini berhenti sampai berapa mbak? Nah, ini kalau misalnya berhentinya itu kira-kira sampai dia sangat kecil. Cetaranya kecil banget. Cepatan ininya. Ini saya anggap 20 detik aja. Tapi kalau mau 6 sampai 6 aja sampai ketik ini gak apa-apa. Tapi kalau paling bagus lebih panjang sampai dia mendekati 0 lah. Kecil lah semuanya. Nah, seperti ini. Terus kita isikan aja di sini. Di etapnya kita. SS-nya 1,1. 1,1. Terus ininya S1-nya 0,5. Nah, ini akurantensinya kita pakenya 6. Ini kita pilihnya deal. Nah, ini udah dapet. Nah, sekarang faktor ini nih. Ini agak panjang juga penjelasannya. Nah, kita mendapatkan nilai ini nih. Gak semaklek dapetnya. Aku mau pakenya SPRM kan, mbak? Aku pakenya SPRM, mbak? Gak, gak bisa kayak gitu. Kita harus meng... Maaf ya namanya ya? Menganalisa dulu KTS-nya. Loh, KTS apalagi tuh, mbak? Nah, KTS itu adalah kategori desain sismik. Nah, nantinya kita bakal menentukan itu... Nah, ini dia yang setu. Nah, jadi kalian itu gak semaklek mau milihnya SPRM, kak? Atau mau SPRM, atau mau apa, gitu. Nah, jadi pertama-tama kalian harus membuat ini nih. KTS-nya tuh masuk apa, gitu? Masuknya dari... Masuknya dari apa ini? Nah, ini ada syarat-syaratnya. Nah, yaitu di contohnya di laporan saya ini. Yaitu ada di... Pasal 6.5. Pasal 6.5. Ini kerencangan lelah ya, untuk membuka, membedah S&E ini. Pasal 6.5. 6.5. Masih panjang, pangkiran kita. Nah, ini ya. Prospectum yang baru itu ada perpanjangan TL ke... Perpanjangan ini, periodenya TL ini. Kalian bisa cek di S&E yang sebelumnya. Beda di sininya. Paling mencolok, setualnya. Nah, ini tadi yang menutupkan di sinis tanahnya. Nah, ini dari... Dari sini. Mana ya? 6.5. 6.5. Nah, ini. Kategori desain sismik. Nah, ini ya. Kalian baca tuh. Bacalah. Ikro. Nah, di sini. Yang pertama-tama menuntukan KDS itu adalah kategori risiko yang kita. Kantor itu. Kan kita perlu jalan kantor nih. Kantor itu kategori risikonya apa ini? 1, 2, 3, atau 4. Nah, kemarin kita udah tau nih. Kalau kantor itu 2. Ini kita pilihnya 2 nih. Nah, terus untuk mendapatkan ABC ini, kita lihat dulu SDS kita. Nah, SDS kita tuh berapa di sini SDS kita? Mana SDS kita nih? 0,78. 0,78 tuh. Di kategori 2 nih. Dia masuknya di mana? Nah, kita lihat di sini. 0,78. 0,78. 0,78 itu berarti dia di sini ya. Berarti dia masuknya D. Nah, terus yang sebelah sini. ST1-nya. ST1-nya kita berapa ya mbak? Nah, ST1-nya kita dapetnya 0,6. 0,6 itu berarti dia juga nih di sini. Lebih dari 0,2. Nah, kita pilihnya ini. Jadi, KDS-nya kita yaitu D. T1-nya kita buka tabel yang tadi. Tabel 12 tadi. Nah, ini dia. Nah, terus kita pilih. Kita nggak pake sini penumpu. Kita pake rangka. Ini sistem rangka bangunan. Kita nggak pake sini geser. Terus di sini. Apalagi nih. Nah, kita pake sistem rangka pemengkul momen ya. Nah, kita lihat di sini. Karena kita D. Nah, kita pilih. Apa ya? Mana yang paling cocok untuk pemodian kita. Paling cocok pemodian kita. Kita lihat D. Nah, kita lihat dari sini. Misalnya, kalau kita mau ngambil pemengkul momen khusus. SPRMK. Kita lihat 8. R-nya. Omega-nya. CD-nya. 8, 3, 5,5. Nah, dia itu aman apa nggak? Masih oke apa nggak? Jika di S-nya. Kita lihat D ke bawah. Tep. Oh, TB ini. TB itu apa sih mbak? Kita lihat dong. TB itu apa nih? Kita dibatasi. Berarti oke. Oke. Nah, kita lihat lagi. Untuk. Mana ada lagi? Ini? Langkah. Oh, ini. Ini karena ketemu momen ATP ya. Jadi ini ya. Terus, langkah yang memenang mbak. TI. Ya kan? D. TI itu apa? Tidak diizinkan. Berarti kita nggak ambil ini guys. Nggak ambil ini. Terus, kita lihat lagi. Langkah beton, bertulang, pemikul momen biasa. Kita lihat lagi karena dia tidak diizinkan. Berarti antara tiga ini. Yang paling worth it. Yaitu yang tangkap beton, bertulang, pemikul momen khusus. Jadi kita ambil yang ini. Tidak dibatasi. Sedangkan yang momen menengah sama momen biasa. Dia tidak diizinkan. TI. Tidak serang nilai KDS kita yang D. Jadi kita ambilnya 8, 3, 5,5. Kita masuk ke sini. 8, 3, 5,5. Nah ini ketemuan gempa kita berapa nih? Ketemuan gempa kita. Kemaret kita berapa? 1,25 ya. Coba kita lihat faktor ketemuan gempa kita. Eh, kelewatan nih. Nah ini dia. Faktor ketemuan gempa kita. Kantor nomor 2. Nomor 2 itu apa nirainya nih? Disini. Kotak 4, nomor 2 itu 1 ya. Wih, saya tulis aja 1. Nah, ini kita oke ya berarti ya. Kalau udah oke, terus kita oke. Ini karena sama. Kita lihat ini aja. Kita tinggal add. Oke, terus kita add new load. Terus kita modify. Nah ini kita udah misinya. Kena arah game. Oh, add new load. Biar nggak kuat. Oh, nggak ada add copy. Nggak add copy ya, udah nggak apa-apa. Kita edit aja. Arah Y. Kita samain ya. Disini kita pakai ini. Ini CT, kalian bisa cek isi ini keempatnya. Terus kita pakai ini. Tadi 1,1. 2,1. 0,5. Biliknya 6. Terus ininya game. Terus ininya sama ya, udah ya. Terus kita oke. Nah, sampai disini tutorial kita. Maaf, saya tidak bisa sampai melanjutkan ke bawah. Besok saya akan menjelaskan tutorial berikutnya, yaitu membuat kombinasi. Kombinasi apa aja sih yang kita buat untuk komodian kita? Nah, taksikan besok untuk tutorial berikutnya. Saya ucapkan terima kasih. Tapi ini sepuluhnya jangan lupa di-save ya. Nah. Buat data kita. Nah. Terima kasih atas perhatiannya. Saya ucapkan terima kasih. Terima kasih atas perhatiannya.